bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya di pagi yang cerah ini ya kembali di channel jarong kera motor dan di pagi hari ini Alhamdulillah semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya oke teman-teman untuk pagi hari ini kita akan mereview satu unit yang ada di garasi jarong kera motor dan beberapa unit lain yang masih ada dan masih tersedia nanti akan kita bahas sekalian unit yang utama yang akan kita review pagi hari ini yaitu unit mobil yang sekarang sekarang ini lagi rame ya bagi lumayan lumayan banyak yang nyari yaitu dari merek Honda dengan tipe atau jenis sup lebih tepatnya CRP dan untuk CRP jenis ini ini merupakan CRP gen 3 ya untuk keluaran ketiga dari pertama CRP keluar oke teman-teman sekilas mengenai CRP ini awal-awal muncul kalau nggak salah tahun 2002 2002 gen 1 sampai sekarang sudah juga gen 4 kalau nggak salah gen 5 ya dan disini kita akan mereview CRP gen 3 tahun 2010 tipe mesin yang 2000 cc dan CRP gen 3 ini Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang sekarang ini harganya sudah mulai sudah mulai terjangkau ya setara dengan mobil LCGC oke teman-teman langsung saja kita cek untuk unit ini kita mulai dari eksterior dulu untuk eksterior cat masih mulus ya masih mulus insya Allah mobil aman tidak ada bekas eksiden paling minus minus lecet-lecet pemakaian saja ya teman-teman mat body masih lurus ya mat body masih lurus ya latang juga sebelah kanan mulus ya teman-teman oke overall untuk bagian eksterior vitamin insya Allah aman ya mobil aman tidak ada bekas laka tidak ada bekas nabrak dan yang pasti tidak bekas banjir sekarang kita cek bagian mesin dulu teman-teman sebelum kita lanjut ke interior ya kita cek mesinnya oke teman-teman ini penampakan dari mesin yang tipe 2000 cc ya dan ini tipe kebetulan kita mereview yang metik untuk bagian depan juga aman ya tidak ada tanda-tanda bekas laka current juga aman yang pasti spesifikasinya untuk CRP sudah komplit ya sudah mewah remnya sudah ABS EBD oke teman-teman sekarang kita cek interior sambil kita tes mesinnya ya ini teman-teman mesin masih sangat halus formal 2000 cc relatif ya untuk konsum CBBM tidak begitu boros ya sedang-sedang saja oke sekarang kita lanjut ke interior oke teman-teman kita lanjut interior bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ya ini interior untuk CRP yuknya sudah pasti kulit ya bukan bahan pabrik ini kulit bawaan ya bawaan dari lahirnya warna-warna coklat perpaduan coklat muda sama hitam begitu juga dashboard yang pasti ini masih bawaan semua oke kita coba duduk di bagian driver bismillahirrahmanirrahim kita tutup oke teman-teman minus disini saja tuh layar audio memang perlu di upgrade ya audionya transmisi matic ya transmisi matic AC semburannya komplit ada heaternya juga 2010 udah pakai heater ya termasuk ya memang mobil mewah untuk CRP di bugger belakang ada power window electric mirror dan sudah pasti sudah retract ya spionnya kita lihat indikator mesin hidup teman-teman kilometer di 160 ribuan ya tahun 2010 KM di 160 ribuan bisa dikatakan wajar ya teman-teman Insya Allah mesin matic aman yang pasti mobil ini siap pakai siap untuk dibawa mudik hanya kapasitas cuma 5 orang ya memang ini kan jenisnya SUV mobil mewah di jamannya dan sampai saat ini juga modelnya tidak ketinggalan tidak kalah dengan mobil-mobil keluaran sekarang ya daripada beli LCGC teman-teman mending pinang ini aja oh complete ya kalah semua oh ya teman-teman kita buka aja harganya disini untuk CRP ini tahunnya 2010 tipe 2000 cc transmisi metik pajak on bulan 6 kaleng sampai 2025 kita jual atau kita tawarkan di 120 juta nego silahkan mobil yang lagi rame lumayan yang lagi banyak dicari untuk tipe CRP gen 3 120 jutaan daripada beli LCGC ning pinang ini aja CRP dan di jarum gear motor alhamdulillah ready unitnya silahkan mobil insya Allah siap pakai minus minus minim ya minim minus wajar pemakaian soalnya oke teman teman kita lanjut kita ke baris bangku kedua bangku kedua ini posisi duduk lega posisi duduk sangat lega teman teman kaki masih jauh disini ada ada TV teman teman ada TV lainnya tambahan atau bawaan saya kurang paham cok juga alhamdulillah masih belum ada yang sobek headrest amres juga ada tool tool penyimpanan banyak ya di CRP tool pocket kanan kiri ada kita lihat bagasi belakang bagasi model klik ya sini ini bagasinya teman teman bagasinya sangat luas ya bagasinya sangat luas ban ban cadangan ada toolkit juga ada ini oke teman teman kesimpulan untuk review unit ini CRP Gen 3 tahun 2010 tipe mesin yang 2000 cc transmisimatic pajak on sampai bulan Juni 2023 paling sampai 2025 unit ini kita tawarkan di harga 120 juta nego silakan teman-teman bagi yang lagi mencari mobil SUV dengan harga sudah terjangkau ya untuk saat ini mobil mewah ini CRP silakan di jarum keromotor ready unitnya 120 juta masih bisa nego tanya-tanya boleh nomor WA kita ada di pojok kiri layar silakan insya Allah kalau ada yang nanya kita respon dan kita balas oke teman-teman kita lanjut ke unit yang biasanya kita review yaitu unit mobil jadul atau mobil dua jarum cara motor ada apa saja mulai dari depan pickup yang 96 alhamdulillah statusnya sudah buket alias terbooking terdp yang minibus 91 masih ada silakan kita lanjut ke belakang dan disini juga kita ada masuk lagi satu unit station dari Mitsubishi T120 SS tahun 91 alhamdulillah unit ini insya Allah dijamin untuk mesin soalnya unit ini berasal dari Sukabumi dan kondisi jalan ya kesini tidak di towing tidak di direct unit ini kita kita tawarkan di harga 15 juta saja silahkan karoseri model headback entah karoseri apa saya juga belum paham karosering model headback bagasi full bagasi belakang atapnya tinggi warnanya juga lumayan jarang untuk minibus putih 15 juta tahun 91 T120 SS station dan disini pickup yang 2004 masih ada silahkan pickup 2004 kondisi bahan dual 20 juta kondisi begini mesin dijamin sehat unit ini sudah pernah kita review di video sebelumnya sekarang kita cek ke belakang teman-teman nah ini unit yang kemarin kita review silahkan barangkali ada yang mau booking untuk kita restorasi cat ulang atau mau keadaan begini juga silahkan kalau keadaan begini ya tinggal ngurangin aja harga biaya pengecatan ya kalau begini estimasi 20 jutaan silahkan kondisi cat begini warna cat sama SDNK beda ya makanya kita akan menyesuaikannya solusinya kita cat ulang dan yang depannya disini anak hijang yang orderan dari Kalimantan sepatnya Pontianak alhamdulillah sudah hampir kelar sudah kita pasang-pasang mungkin satu hari dua hari lagi ini akan kita kirim ke wilayah Pontianak Kalimantan oke sekarang kita ke belakang di belakang kita lagi mengerjakan apa dan stock up unit apa saja yang masih ada di garasi carung-car motor ya kemarin kita juga ngampak unit dari X angkut angkutan umum dari mobil kijang kapsul mikrolet mikrolet mana ini TNW City angrang kayaknya mikrolet dan alhamdulillah mesinnya langsung terjual ya mesinnya langsung terjual ke anak-anak komunitas kijang yang ada di wilayah karawang oke teman-teman inilah tampak situasi garasi belakang jarong-jarang motor unit-unit bahan yang akan kita jadikan pickup salah satunya ini ini extension dari T120 yang sudah kita potong sudah kita kasih punggung pickup sosisnya ya sosis dijamin ya kalau untuk dijadikan pickup bahan-bahan yang belum kita garap masih banyak ya teman-teman kerjaannya lumayan agak lambat tempat pengecutan juga kita lagi mengecutkan dua unit sekaligus sama dari restorasi pickup juga kebanyakan ganti sosis berikut pengecutan sampai kelar oke teman-teman untuk pagi hari ini kita cukupkan sekian dulu aja update dari garasi jarong kira motor silakan bagi yang ingin atau yang mau ditanyakan mengenai unit-unit yang kita review pagi hari ini sama raya kita ada di pojok kiri layar oke teman-teman sampai jumpa di video-video kita berikutnya jangan lupa dan jangan bosan untuk dukung terus channel ini dengan cara like subscribe serta bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari garasi jarong kira motor selamat pagi semuanya selamat beraktifitas dan tak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankannya semoga kita selalu diberi kesehatan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini selamat bagi semuanya sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat